Sekarang mending langsung ngobrol-ngobrol aja nih Kak Livia nih. Oke, kita langsung ngobrol, selamat malam Pak Ani, selamat malam Pak Erick, selamat malam juga Bu Susi. Kita bicara soal mimpi tentang Indonesia, sesuai dengan tema kita, Hood Kompas TV hari ini, Indonesia Raya. Kalau kita bicara soal mimpi tentang Indonesia, Bapak Ibu, mimpinya apa sih soal Indonesia, Bu Susi? Mimpi sebagai perempuan, ibu, nenek, untuk saya, saya ingin melihat undang-undang, pemerintah memberikan penghargaan wanita itu ya equality-nya, dari pendidikan, kesempatan kerja dan lain sebagainya, itu sebagai wanita. Sebagai, secara umum general ya, masyarakat bisa mendapatkan keadilan, kecukupan, baik pendidikan, kebutuhan dasar, dan untuk Indonesia nya sendiri, saya ingin Indonesia menjadi negara yang kuat, terutama di Asia ini. Jadi menjadi, bisa mendominasi, ya mimpi untuk bisa menyaingi Amerika dan China, tapi minimal kita harus number three lah di Asia ini gitu, itu mimpi ya sebaik untuk negara. Kalau rakyat ya tadi, sebagai wanita, sebagai ini, pokoknya semua harus dicukupi oleh negara. Luar biasa, Bu Susi. Luar biasa ya, mimpinya ya. Boleh tetap dulu dong. Buat Bu Susi, luar biasa. Itu kalau Bu Susi, soal mimpinya, kalau Pak Erik mimpinya soal Indonesia apa Pak Erik? Indonesia yang membumi, dimana Indonesia yang rakyatnya tadi, yang Bu Susi bilang pasti sama-sama semua pemimpin maunya rakyatnya sejahtera. Indonesia tentu yang mendunia, dimana kita menjadi keseimbangan untuk pada saat ini situasi panas ekonomi dan politik global. Dan tentu kerjanya juga harus sat-sat, kerja cepat, praktikal, gak berteleteori dan teori-teori, yang juga menciptakan solusi, bukan sebuah perbedaan. Tapi solusi, to the point, bisa menghasilkan, dan yang penting juga tadi, implementasi yang bernyali. Jadi kita harus berani tabrak polisi-polisi yang membelenggung kita. Luar biasa untuk Pak Erik. Tepuk tangan dulu dong untuk Bu Susi, Pak Erik, kita mau masuk ke Pak Anies. Ada satu lagi nih, Pak Anies. Saya yang nanya boleh ya? Boleh dong, boleh. Pak Anies, mimpi untuk Indonesia selain presiden saya apa? Enggak ada. Enggak ada. Enggak mungkin, Pak. Silakan Pak Anies. Apa harapan Pak Anies untuk Indonesia? Nanti minta nomernya ya abis ini. Siapa tau bisa bantu nanti ya. Gini, kalau bicara mimpi ya. Ini kan mimpi. Pertama, apa yang dicita-citakan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu terlaksana. Kalimat terakhir, menghadirkan keadilan sosial bagi surat Indonesia, itu bukan dibacakan di upacara, tapi jadi kenyataan keseharian bagi semua. Itu satu. Yang kedua, kita punya namanya juga mimpi ya. Mimpi agar Indonesia ini, seperti nama TV ini, menjadi kompas bagi dunia. Dunia meniat Indonesia sebagai sebuah negeri yang nilai-nilainya jadi rujukan. Nilai kebersamaan, nilai keadilan, nilai demokrasi, nilai penghargaan kepada prinsip-prinsip human rights. Jadi, nilai-nilai kita yang dipraktekkan itu menjadi rujukan. Seperti bintang polaris gitu mungkin di kutub utara itu. Bintang polaris itu bukan bintang paling terang. Tapi bintang yang dijadikan rujukan selama ratusan tahun untuk menentukan arah. Nah, Indonesia pernah punya periode di mana nilai-nilai yang kita wujudkan dalam keseharian itu jadi inspirasi di Asia, jadi inspirasi di Afrika, jadi inspirasi di Amerika Latin. Dan sudah saatnya, tadi di dalam negeri, apa yang dicita-citakan pendiri republik terlaksana, dan global Indonesia menjadi kompas dan bintang utara bagi dunia. Itu mimpinya. Luar biasa. Luar biasa. Kalau tadi kita bicara mimpi, saya boleh gak tanya sama Bapak Ibu satu kata aja. Satu kata untuk Kompas TV, Pak Anies. Nah, terus jadi rujukan. Luar biasa. Pak Erik. Terus terpercaya. Wow, busu sih. Selalu independen. Tepuk tangan untuk Kompas TV. Independen, terpercaya, dan terus menjadi rujukan. Wow.